Intro Halo Smart Viewers Welcome to Sore Sore Seru Seru banget sama gue Nella Dan gue Nathan Dan selama satu jam ke depan Kita berdua bakal ngobrolin seru Mengenai Mengumbar-ngumbar Mengenai masa depan kita Nella Makasih Ini udah memang keluarga besar Yang merestui hubungan kita Kayaknya disini keluarga besar kita Keluarga besar kita Tapi ngomong-ngomong Masa depan berarti pernikahan ya Nella Lihat nih Kita udah menyiapkan Kenapa punya Nah kalau misalnya pernikahan Dari gedung Aku udah booking Kalau dari catering Aku juga udah booking Terus dari vendor Aku udah booking Tinggal yang belum tuh Sufenirnya Ini kan job desk kamu Tan gimana sih Udah hamin sebulan Mohon maaf Beb Tapi aku juga memang masih bingung Gimana dong Ya kenapa bisa bingung Soalnya Aku saat cari Semaranya masih belum ada Tapi Kalau aku udah Kan tinggal hamin sebulan nih Aku bisa janjikan Dalam hamin Eh dalam satu minggu ini Ini akan dapat Aku gak bisa janji-janji Waduh Aku gak bisa janji-janji Tenang aku gak usah janji-janji Aku bisa meyakinkan kamu kok Dengan lima tips ini Karena kita akan kasih tau kalian Lima tips memilih Sufenir untuk wedding Atau pernikahan Kalau buat teman-teman Misalnya kayak Aku kan bingung nih Nanti bisa kasih tau Caranya kayak gimana Coba deh Yang pertama Apa tipsnya Yang pertama Pilih model sufenir Yang sederhana Nah ini Kalau misalnya Semakin unik dan mewah Sufenir yang kita pilih Pasti akan semakin Mempengaruhi harganya Tentunya Tapi aku pengen yang mewah Tapi Nella Mohon dong Lihat aku Akuan budgetnya Itu cuma bisa nyewa Satu jalan doang Kita nikah di mana sih Di jalan raya Bukan di gedung Aduh Nella Di komplek Iya iya Boleh deh Terus yang kedua Gimana tipsnya Yang kedua Ini adalah Coba kita perhatikan Jumlah tamu pernikahan Nah kebetulan Karena kita cuma di komplek doang Paling yang dateng Keluarga besar 100 orang lah ya Jadi kita gak perlu Nyiapin banyak-banyak Gitu Nella Nah ini Dituntun juga Sufenirnya apa Jadi bisa Tahu dulu nih Jumlannya berapa Baru tentuin sufenirnya Karena prinsip Membeli sufenir Biasanya semakin banyak Lebih murah Jadi biar kamu bazir ya Jadi dihitung juga Tapi kan kemarin Aku udah sebar-sebar undangan Harusnya kamu juga udah tahu Doang yang berapa dibeli Oh iya Nah ngomongin undangan Beb Ada nih berikutnya adalah Undangan pernikahan itu Bisa juga jadi cindera mata Jadinya Sufenir in advance ya Sufenir in advance Benar gitu Maka dari itu Desain undangan pernikahan Juga harus dipilihkan Secara baik-baik Itu ya Yang ketiga ya Undangan pernikahan Bisa jadi cindera mata Iya jadi gak Cuma hanya jadi kenangan Tapi juga menjadi kesan pertama Ketika mendapatkan undangan tersebut Kalian dapat menyesuaikan Desain undangan Dengan personalitas pasangan Jadi kalau misalnya Kamu mau bikin undangan Harus di Iniin dulu ya sama aku Tenang 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 Aku sudah menyewa teman saya Untuk membuatnya jadi cantik Bahkan kalau Bisa jadi ya gitu Solusinya buat yang misalnya Mau hemat budget Udah dapet di advance dulu ya Itu undangan cil matanya Bisa Nah yang keempat berikutnya Ini adalah souvenir pernikahan Diletakkan di meja tamu Sebaiknya untuk souvenir pernikahan Jadi bisa disiapkan Akan pasti dibawa pulang oleh tamu Jadi kasihan juga kan Aku udah siap-siapin Aku udah bayar untuk bikin Tapi kalau mereka lupa bawa pulang Bagaimana? Iya selain disiapin di meja tamu Juga yang gampang juga ya Untuk dibawa pulang sama tamu Jadi gak nyulitin tamunya juga ya Kalau misalnya souvenirnya ternyata Magic jar gimana? Kayak susah banget tuh Kalau ngebawa pulangnya tuh Lumayan tekor juga saya Lumayan tekor aja Untuk nyiapin magic jar-nya Bener juga Nah ini yang terakhir ya guys Ini adalah konsultasi dengan Wedding organizer Anda Kalau misalnya kita pasti Punya tim khusus gitu ya Pasti juga souvenirnya sesuai dengan Tema yang dibangun Untuk misalnya dekornya juga Dan semacamnya gitu Jadi dipastikan dulu Coba konsultasi Satu jalan ya Jadi harus konsultasi dulu Nah ini paling konsultasinya Gue sama siapa? Sama wedding organizer-nya Sama keluarga juga kan? Penghematan semua saya Ya terus jadi gimana Kamu memilih souvenir kita Gimana dengan 5 tips ini? Aduh tapi Nella tenang 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 Barusan aku di call sama Papa kamu Kok jadi Papa aku? Iya nih Papa kamu barusan ngabarin ke aku nih Kalau misalnya ternyata Udah langsung kontakin aja Dan langsung di Langsung datang nih Ke sebelah kita Apa tuh siapa sih? Siapa yang datang sekarang? Ada temen dari Ruby Souvenir Yeay Yeay Nah ini Solusi Solusi buat aku yang bingung Buat milihin Souvenir seperti apa sih Gitu Nah boleh dong Masnya untuk Perkenalan diri dulu Halo temen-temen smart viewers Di rumah Halo sorry temen-temen Semua Aku Akbar Dari Ruby Souvenir Sebuah vendor Pernikahan Pernikahan souvenir Yang menyediakan Solusi untuk kalian Yang ingin Mungkin Mencari souvenir pernikahan Atau mungkin Untuk kantor kalian Yang di tempat kalian bekerja Butuh souvenir untuk event Atau untuk acara apapun Lamaran Pertunangan Segala macam Juga bisa gitu Asik Nah ini Yang solusi terbaiknya Karena udah ada disini Siapa tau nanti Dapat courtingan Enak juga Bisa bisa Tapi kayak menjanjikan ya Tan Untuk acara kita ke depan nih Jadi malu saya nih Nah Mas Akbar juga nih Untuk misalnya Ruby Souvenir sendiri ini Udah berjalan sejak kapan sih? Sebetulnya Kalau berjalannya Mulainya tuh Baru September 2018 Cuma kalau Rencana-rencananya Prosesnya ada dari 2017 Sekitar bulan Juni Sekitar bulan Juni Juni 2017 Ada gak sih Alasan-alasan kenapa Juni 2017 tuh Pengen ngebuat Ini Souvenir-souvenir wedding Betul ada banget Pertama tuh gara-gara Ya semua udah diatur sih ya Jadi Kebetulan banget Di Juli 2017 Aku Kebetulan menikah Di Juni nya Semua vendor udah dapet kan Tinggal vendor souvenir Dan beberapa vendor lain mungkin Yaudah aku sama calon istri aku Waktu itu dapet Sebuah vendor souvenir Yaudah kita samperin ke tempatnya Di Bekasi Pas Yaudah kita udah oke deal Ketika di perjalanan pulang Di mobil Aku sama calon istri aku Tiba-tiba bahas Coba kita kenapa gak Usaha ini aja nih Coba-coba eseng-eseng gitu Siapa tau juga Rame Karena pas kita kesana Waktu itu Itu memang vendor souvenir Udah besar banget Ibaratnya dia Pionirnya Pionirnya Jadi Ketika kita kesana tuh Yang ngantri banyak banget Sampai kita tuh Dikasih waktu mungkin Cuma sekitar 10 menit Karena di belakang kita Antrian masih banyak Sekitar ada 6 orangan lah Itu aja masih pagi Apalagi kalau siangan Yaudah dari situ Tapi ketika Waktu itu aku masih kerja Kantoran juga Aku gak punya banyak waktu lah Buat Untuk Cari-cari Di semua Modal produksinya Maksudnya Gimana sih cara produksinya nih Gitu Beli dimana Bahan-bahannya Terus nyari dimana Penjahit-penjahitnya Mesin-mesinnya Segala macem lah Kayak gitu Oke Nanti awalnya terinspirasi ya Terinspirasi dari Memang Keresahan dari Akbar sendiri Sambil cari-cari Ternyata terinspirasi Langsung Membuat ide Akhirnya gitu Nah buat Nella Mungkin Rubi Souvenir ini Ada Nawarin apa aja sih Untuk misalnya Ada macam-macam Apa aja Jenis-jenis souvenirnya Yang ditawarin Sama Rubi Souvenir Oke Jadi yang di Rubi Souvenir ini Sebetulnya Lebih ke Souvenir pernikahan Dan Corporate ya Untuk perusahaan Maksudnya Yang kita tawarin Semacam Intinya ke Pots Ke Pots Dan juga Carholder-carholder Money clip Banyak modelnya Intinya yang harus Fungsional Prinsipnya Terpakai Supaya Banyak Tamu-tamu undangan Atau peserta-peserta Seminar perusahaan Yang dapat Souvenir Pastinya Sekali dapat Mungkin Belum tentu dipakai Tapi bisa dibuang Nah itu yang kita Tidak mau Tidak mau Jangan sampai Mubazir Jadi harus terpakai Fungsional Berarti Tidak cuma untuk Wedding aja ya Bisa untuk Perusahaan-perusahaan Juga Dan juga Dipakai untuk Sehari-hari Memang selaras Dengan visi-misi kita Dalam pernikahan Kita Nella Karena kan kita Maunya Sudah siapin Banyak Pengeluaran uangnya Kalau misalnya Tidak dipakai Misalnya dibuang Sedih Sedih juga Kantong saya Smart viewer Tapi kalau dari Nella Untuk Souvenir Kamu pilihnya apa? Aku sih Pilihnya Tadi kan Sesuai tips-tips Yang tadi Yang udah kita sebutin Itu harus Mudah dibawa Sama tamu-tamunya Jadi Kalau bisa yang handy Yang handy Yang bisa dipegang Kayak pocket Iya gitu Ya bener-bener Kayak house juga bisa sih House juga bisa Dan memang Ruby Souvenir itu Menawarkan Untuk semua Servisnya seperti itu Juga ada Iya bener Gak terbatas hanya Untuk wedding aja ya Nah Yang menariknya berikutnya nih Nella Mungkin aku pengen tau Kenapa namanya Ruby Souvenir Ini rubinya apakah berhubungan Terinspirasi dari mana Berlian rubi Atau bagaimana Gak betul Ruby emang berlian kan Kalau gak salah Batu merah ya Nah kebetulan Agustus Agustus 2018 Aku Alhamdulillah Dikaruniakan anak Baru lahir Agustus 2018 Kita namakan Mahira Ruby Mahira Ruby Jadi Anak ya Berarti Perusahaan ini juga Ibaratnya anaknya Buat mas Akbar juga Bener Wah nama anak kita apa ya Oh jangan dulu Ini souvenir dulu Kita pikirin Oke Jadi Mas Akbar itu Mulainya dari Namanya Ruby Souvenir Dan ini kan mulanya Agustus 2018 ya Betul Apakah itu memang September 2018 Bisa dibilang ke Akhir September lah Oh ini berarti memang Udah pas tahun ya Sama hari ini ya Bener 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 Bulan September juga Setahun berjalanan gitu Ini Kalau misalkan Memang September itu apa Bulannya Bulan kawin Eh maksudnya Nikah nikah Bulan kawin Bukan Mesim kawin Eh mesim nikah maksudnya Mendekati September 2018 itu Kebetulan aku juga Arisan dari kerjaan Jadi aku mau fokus usaha dulu Usaha ya Itu di usaha ini Nah itu awal mulanya dari situ Karena memang Kebetulan baru resign Jadi udah besinya Enggak dong Berarti emang ada sebabnya juga ya Kenapa harus September 2018 Oke Nah smart viewers Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol Lanjut lagi Dengan akbar Mengenai Ruby Souvenir Makanya jangan kemana Tetap di Sorry sorry Seru banget Seru banget